Oke saudara-saudara sekalian Kali ini Saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuka Gearbox Porsneling Tidak begitu sulit Jika ada Jika anda mempunyai kemauan Jangan takut, jangan khawatir Anda pasti bisa, insya Allah Oke Sudah lihat teman kita Sudah masuk ke dalam Sebenarnya bukan teman kita Itu adalah saya sendiri Karena pagi ini Sebelumnya Sudah saya upload Namun Yang bagian depan ini Belum saya upload caranya Saya hanya mau upload Bagian Gearbox nya Karena pagi ini tertinggal kemarin Nah begitu saudara Sangat keras sekali saudara 14 Ada beberapa baut Di bawah sini ada Pemegang landasan itu Di palang bawah Pemegang mesin Ada 4 Di dekat radiator Dan di bodi mesin Ada 4 di bawah Kemudian pengikat Di belakang ada juga Dan inilah penampakannya Setelah saya buka Untuk bagian atas gigi 5 Kita gunakan kunci 10 Dan untuk membuka gearbox nya Kita gunakan kunci 12 Untuk membuka Apa itu namanya Pelor nya Kita gunakan kunci 14 Nah kita sudah membuka Nah kita sudah membuka saudara Di dalam video ini Kita perhentikan Dan di dalam video sebelumnya Ada pembicaraan saya disitu Bahwa Ada yang patah Di bagian hub Gigi 3 Dan gigi 4 Itu ya saudara Yang saya pegang Nah ini adalah gigi 3 Dan gigi 4 nya Gigi 3 dan gigi 4 ini Sudah rusak Alia sudah lost Itu makanya ketika kita Masukkan gigi Mobil tidak mau jalan Ketika masuk gigi 1 Gigi 2 Bisa Gigi 3 tidak bisa Gigi 4 tidak bisa Gigi 5 bisa Dan gigi mundur bisa Setelah di cek-cek juga Gigi mundurnya juga Sudah mulai ompong Ada yang gompel Untuk itu Saya memutuskannya Membeli 1 gelondong Dikarenakan Mencari Part Ini sangat sulit Sebenarnya bisa saja Saya ganti Yang ini Nah itu dia saudara Yang saya maksudkan Nah itu patah saudara Itu patah Tahapnya Nah Patah Tahapnya Kemungkinan Rusak Karena Akibat Kopling Tidak bekerja Dimasukkan gigi Secara paksa Mobil ini Saya beli Sudah dalam keadaan Sudah diperbaiki Sudah dirombak Bisa jalan Dan Di hub Sudah diakali Dengan cara Dibor Dan dipasak Namun Saya lihat Pasaknya Lepas Mungkin Entah kenapa Sudah tahu Lepasnya dimana Ketika Ketika tidak Pasang Sepinya itu Masih bisa Digunakan Sudah Namun Tidak ada Gunanya Kita perbagi Ini Karena gigi 3 Dan gigi 4 Sudah rusak Itu sudah Perhatikan Sudah Untuk itu Maka saya memutuskan Untuk membeli Satu gelondong Di Daerah Jawa Berat Di Sumedang Dan Untuk Gearbox Yang ini Yang gigi 2 Dan gigi 1 Masih bagus Gearnya Tidak bermasalah Jika Ada yang berminat Bisa saya jual Kembali Sudah Dan Pengopor-pengopor Giginya Yang lain-lain Tidak bermasalah Hanya gigi 3 Dan gigi 4 Saja Sama Dengan Hub Yang saya pegang ini Juga patah Saya bertanya Di forum Klinik Timur Di Sementang Harganya Tidak begitu mahal Untuk Satu gelondongnya Oke Sampai disini dulu Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video